Oke teman-teman kembali lagi ke channel Prabu Paku Purwanagara channel yang memulas tentang sekitar kehidupan pribadi atau review perlengkapan-perlengkapan murah dan lain-lain Oke teman-teman kembali lagi ke channel Prabu Paku Purwanagara channel yang memulas tentang sekitar kehidupan pribadi atau review perlengkapan-perlengkapan murah dan lain-lain Nah kalau biasanya bersama channel ini kita ngulas barang-barang murah kali ini Prabu Paku Purwanagara tancak-cang bodas tim dapet kiriman jadi cooling pad harganya lumayan kalau buat ukuran cooling pad kita-kita yang bisa biasa pake seharga 30.000an ini anak cooling pad seharga berapa nih 500.000an ya 500.000 rupiah untuk apa channel cacac bodas Prabu Paku Purwanagara cape-cape beli cooling pad seharga 500.000an ini jadi begini sebelumnya kita mulai coba buat bikin podcast secara lain kita juga pake switcher Lipper Pro dari FieldWall nah salah satu kelemahan dari Lipper Pro L1 FreeWall ini adalah daya tahannya yang cuma satu jam setengah saja rata-rata karena panas koneksinya kadang-kadang suka putus, ngeblank, dan close force terus tinggal kebaca di link ketiga seperti di OBS makanya kita coba alternatif buat beli cooling pad aja gimana port dan gimana bentuknya cooling pad seharga 500.000an ini yuk kita lakukan ini ringan teman-teman kalau dari gramnya ya dibuatin jadi sering gram tapi ringan banget jauh gak nyampe setengah kilo ringan banget ini unik nih cooling pad seharga 500.000an atau setengah juta tapi ringan banget ringan banget ringan banget ringan banget pengguna karena belum pernah buka R.I.Pen Gopek oh Cuma segini dalamnya segini aja gak ada perang-peranggapan lain gak ada cuma ini aja segede repot sebetulnya yang kita butuhin itu kulitian yang bentuk tangan buat laptop itu jadi si X housepan yang tarik udara panas dari dalam simp laptop tapi kayaknya kita salah beli deh teman-teman nanti kita coba kalau kita salah beli silahkan teman-teman boleh tawar di komentar harga yang paling kurang kita kan maksudnya harga yang paling cocok menurut kita kita kasih nah seperti ini bentuknya lalu bagaimana cara cara pakenya satu dimasukin ke slot power disini oke udah masuk jujur aja sebetulnya kita gak banyak riset-riset cara pakenya gimana yang bisa ngasih tau kita cara pakenya gimana di komentar ini maka dapet tour price tour price nya terserai kita bisa lihat atau gimana gini atau gini 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 ini ada obang ini betul gini cuman kita harus cari kita coba nyalain ini harus lebih dekat lagi harus lebih dekat lagi ini harus lebih dekat lagi di sini ada kongkol pengaturannya ini harus lebih dekat lagi kurangin mencengin ini kita berdua pakai kongkol pengatur jadi si liperpro ini adalah video mixer atau switcher yang secara agak murah tapi cukup optimal cukup simpel juga cara pakenya tanpa pasang monitor pun kita sudah bisa lihat di monitoring kecil-kecil tapi kelemahannya itu tadi kelemahannya adalah dia mudah yang panas terus dia bakal close-wash dan ini gak ganggu banget kalau kita lagi layam stream gak ganggu banget monitor kita tiba-tiba gleng oke buat saat ini mikirnya sikit aja kalau ada temen-temen yang ingin menyapa menaparkan atau memberikan masukan terletak nah gerak nyaman geraknya geraknya adalah pulling page fillboard eksternal 4 4 liperpro L1 bisa untuk switcher dengan gerak tanpa garansi harganya 641 dan 641 oke nah kalau temen-temen yang suka komentar dan jumlah saluran silahkan sampai di komentar yuk berkembang bareng terima kasih temen-temen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih